Assalamualaikum pemirsa ini ada servisan TV Polytron New Slim gambarnya sangat terang ini brightnessnya sudah diatur namun tetap sangat terang oke langsung kita bongkar saja oke setelah kita buka seperti biasanya ini ya di TV tabung biasanya kotorannya yang banyak karena lama tidak dibuka kita bersihkan dulu dari debu-debunya sambil kita lepas soket-soketnya oke sudah kita bersihkan setelah itu kita melakukan pengecekan tegangan terutama untuk kerusakan penyakit terang seperti itu biasanya karena tegangan videonya yang drop kita akan melakukan pengecekan di tegangan video atau tegangan 180V kita langsung menuju soket ini ya untuk TV Polytron New Slim ciri-ciri dari tegangan video tersebut adalah di elko ini elko dengan tegangan 250V kalau di Polytron biasanya 4,7uF 250V ada dua yang satu di PCB sini dan yang satunya di mesinnya langsung saja kita cek di bagian ini supaya lebih mudah kita pasang lagi dan prop hitam kita tansapkan di ground ini ya pakai skala fold DC dan prop merah kita letakkan di positif elko nya ini disini kita perhatikan untuk tegangannya oke TV sudah on dan ternyata tegangannya turun ya tadi pertama agak besar dan turun menjadi 117V dan turun lagi ini 116V dan bisa dipastikan inilah penyebabnya ternyata setelah saya cek di mesinnya disini kosong elko nya biasanya ada yang diisi ya di TV ini kosong dan hanya menggunakan satu buah elko di soket RGB tadi yang disini tidak diisi ini tertulis plus video ini langsung dapat diode kalau di politron yang lain ada pula yang dapat resistor dulu ini sementara resistornya setelah diode ini ada resistor dan menuju soket yang ke atas tadi yang ada elko nya supaya lebih kuat filternya lebih kuat bisa kita kasih dua elko yang satu di mesin sini yang satunya di soket RGB tadi oke langsung saja saya akan mengganti elko yang tadi karena elko nya cuma satu nanti saya pasang disini juga karena ini satu jalur sama dengan elko yang tadi kita cek di atas ini jalurnya sama hanya jeda resistor satu saja dan akan sangat baik jika kita tambahkan elko disini kita lihat secara fisik ini elko nya sudah pasti rusak ya kita tidak perlu mengeceknya karena elektrolitnya sudah keluar di kakinya ini cairan elektrolit sudah keluar dari kaki elko ini dipastikan penyebabnya karena elko yang rusak tentu saja tegangannya akan drop langsung saja saya ganti elko nya dan kali ini saya akan memodifikasinya ya kita pasang dua buah elko supaya lebih kuat filternya yang satu 10 mikro farad 250 volt ini akan saya pasang di bagian soket RGB ini oke sudah kita pasang elko nya langsung kita pasang sebenarnya cukup kita ganti saja sesuai asli pabriknya cukup satu elko gak masalah namun karena ada tempatnya di bagian mesin elko nya kosong langsung saja kita pasang di mesinnya nah ini ini lebih bagus kita pasang dari pabriknya kosong maka akan lebih baik atau lebih terregulasi untuk tegangan DC nya dan yang disini ini akan saya pasang dengan elko besar yang unik yang pernah saya posting di video reel ini elko nya 165 mikro farad 330 volt ini sangat besar kapasitasnya tidak masalah ini kemungkinan besar akan awet ya saya sudah sering melakukannya mengganti dengan elko ini dan tidak ada yang komplain sampai sekarang masih awet oke sudah kita pasang dua buah elko langsung saja kita lakukan pengecekan tegangan supaya lebih mudah kita cek yang bagian atas seperti waktu awal tadi jangan lupa kita pasang probe hitam ke ground dan probe merah disini ya di positif elko oke tv sudah hidup untuk tegangan 216 volt ini sepertinya terlalu tinggi tapi tidak masalah kalau masih kisaran 200 volt untuk tegangan video masih normal ya dan kita lihat untuk tampilan gambarnya kita balik dulu tv nya ini karena terlalu mepet ke tembok oke gambar sudah normal setelah kita ganti elko nya untuk tegangan kisaran 200 volt tidak masalah karena di tv sony pun tegangannya 200 volt oke cukup sekian semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati